selamat menikmati Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan apa itu G-Suite for Education yang sering disebut dengan GSE Baiklah GSE itu apa? G-Suite, ya kita mulai dengan istilah G-Suite ya G-Suite itu adalah layanan yang dikembangkan dan diberikan oleh Google Dan G-Suite ini adalah layanan berbayar, jadi tidak gratis Namun untuk pendidikan, G-Suite ini diberikan gratis Yang disebut dengan G-Suite for Education, jadi G-Suite untuk pendidikan Apa itu G-Suite? Yaitu layanan cloud storage beserta program pendukungnya Jadi G-Suite itu adalah segalanya, adalah online, segalanya itu adalah cloud Bekerja di cloud, bekerja di dalam jaringan Dan untuk bekerja dalam jaringan itu diberikan software Atau aplikasi yang bisa digunakan secara terpadu maupun terpisah Apa program-program pendukung G-Suite itu? Di antaranya adalah Google Classroom Google Classroom itu adalah learning management system Di mana dengan Google Classroom kita dapat membuat kelas digital Berikutnya adalah email Email itu adalah untuk surat menyurat dalam bentuk elektronik Ada juga Google Drive Yaitu space atau software atau aplikasi Untuk menyimpan segala macam file Ada juga yang namanya Google Hangout Meet Ini berfungsi untuk menenggarakan video conference Atau meeting secara online Saat ini sedang diperlukan sehubungan dengan kerja dari rumah Jadi kerja dari rumah itu bekerja secara online Maka G-Suite ini saat ini sangat diperlukan Nah kebetulan kalau sekolah Anda sudah mempunyai web Maka web itu dapat diusulkan ke Google Agar mendapat layanan G-Suite Yang disebut dengan G-Suite for Education Yang seharusnya berbayar Tapi untuk pendidikan itu kita diberikan secara gratis Jadi layanan yang segitu banyak ini Yang semula berbayar Tapi untuk pendidikan kita diberikan gratis Seperti apa Wujudnya G-Suite itu Sekarang coba perhatikan Ada dua buah email Yaitu vatkore.gmail.com Yang kedua vatkore.semanduabayan.sch.id Nah dua-duanya ini adalah akun Gmail Akun Google Kedua-duanya adalah akun Google Bedanya yang di atas ini disebut dengan Akun Google Personal Sedangkan yang di bawah Ini adalah akun Google G-Suite Tentu sudah dapat dibedakan Kalau Personal itu Ad-nya Ekornya Ekstensinya berupa Gmail.com Tetapi kalau Akun Gmail itu G-Suite Maka ekstensinya adalah Ad Semanduabayan.sch.id Ini adalah Nama domain sekolah kita Nah untuk mendapatkan akun seperti ini Fatkore.semanduabayan.sch.id Ini kita harus mengejukan ke Google Nanti setelah Diajukan dengan serangkaian Langkah-langkah Dan ketika Google itu Menyesutujui Maka otomatis kita akan diberikan Akun G-Suite secara Gratis Nah setelah kita Mendapatkan satu akun Maka kita sebagai admin Akan dapat membuatkan Akun-akun di semua Pegawai Di semua guru yang ada di sekolah Kita Oke baiklah kita langsung Ke webnya Seperti apa G-Suite Untuk membuka G-Suite Sama caranya Dengan cara membuka Gmail personal Kita buka Gmail.com Kita buka Gmail.com Kemudian kita Enter Maka Email akan terbuka Nah Ini masih email biasa Perhatikan ini Akun saya Ini ada beberapa akun ya Ada akun Akun Fatgore Gmail.com Ini adalah email Personal Ya Ada juga ini Admin Adseman1kayangan Klu.sjh.id Ini salah satu Akun G-Suite Ada juga Admin Adseman2bayang.sjh.id Ini juga Akun G-Suite Ada juga Fatgore Adseman1tanjung.sjh.id Ini juga Email G-Suite Karena Berekstensi Domain Sekolah Oke Saya coba Masuk ke Sini Admin Adseman2bayang.sjh.id Nah Ini muncul Email Yang tentu Berbeda Yang ini Adalah Email Pribadi Gmail Gmail Pribadi Yaitu Perhatikan Fatgore Adgmail.com Nah Sekarang Kalau yang ini Perhatikan Admin Adseman2bayang.sjh.id Inilah yang disebut dengan Akun G-Suite Oke Sekarang Kita eksplor Apa Menu-menu G-Suite Tadi sudah saya sebutkan Ada Google Drive Ada Google Classroom Ada Google Hangout Meet Dan lain Sebagainya Untuk mengeksplor Kita bisa Klik Sembilan Titik Ini adalah Menu-menu Tersimpan Di sini Kita klik saja Nah Di sini ada Gmail Ada Drive Ada Classroom Ada Dokumen Ada Spreadsheet Ada Slide Ada juga Aplikasi Untuk Chat Ada juga Untuk Meeting Nah Meet ini adalah Salah satu aplikasi Untuk Menyelenggarakan Video Conference Atau Meeting Secara Online Seperti Kayak Webex Atau Zoom Yang sudah mungkin Kita kenal Ada juga Youtube Ada juga Apa lagi Hangout Ada lagi Google for Mulir Dan sebagainya Nah Dari sekian Aplikasi ini Mungkin tidak semua Kita gunakan Yang mungkin Sekarang yang Sering kita gunakan Salah satunya adalah Ini Classroom Itu untuk Membuat Kelas digital Yang kedua Ini adalah Meet Untuk membuat Video Conference Atau Meeting Secara Online Kemudian Yang sering kita pakai Ini Google Formulir Itu Aplikasi Untuk Membuat Quiz Online Atau Formulir Online Sekarang apa Bedanya Gmail Biasa Dengan Gmail G Suite Gmail Biasa Juga bisa Kita membuat Google Formulir Bisa juga Menggunakan Classroom Bisa juga Menggunakan Google Drive Juga Pasti Bisa Kita gunakan Email Bedanya Kalau Gmail Personal Itu Kapasitas Terbatas Hanya 15GB 15GB Itu pun Sudah Mencakup Seluruh Aplikasi Artinya Google Drive Google Classroom Gmail Itu semua Hanya 15GB Artinya Kalau kita Aktifitas Kita tinggi Classroom Kita Kelasnya Banyak Email Kita Banyak Yang kita Simpan Banyak Maka Otomatis 15GB Itu akan Cepat Menjadi Penuh Nah Kalau G Suite Ini Kapasitas Tidak Terbatas Sehingga Tidak Akan Penuh Penuh Itu Bedanya Ya Bedanya Disamping Itu Ada Juga Perbedaan Yang Lain Disamping Disamping Kapasitas Misalkan Kalau Classroom Itu ada Fitur Tambahan Kalau Kita Pakai Gmail Biasa Dan Gmail G Suite Inilah Fitur Fitur Daripada G Suite Nah G Suite Ini Sudah Saya Berbayar Tapi Untuk Pendidikan Kita Diberikan Gratis Yang Disipu Dengan G Suite Sampai Disini Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh